Halo, selamat pagi, salam sejahtera, terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Apa kabar semua? Selamat berhari isnin, selamat turun kerja Sebelum kita turun kerja hari ini, kita dengar dulu berita yang paling hangat yang akan berlaku di Sabah pada hari ini Hari ini, macam yang tajuk yang saya berikan, gempa bumi bakal berlaku di Sabah Gempa bumi di mahkamah Sabah Hari ini kita akan mendengar penghujahan tentang pembuaran Sabah Juga pendengaran tentang kes pembuaran dun Sabah Dan juga kita akan mendengar pengumuman sebenar adakah PRN Sabah jadi atau tidak Tapi sebelum kita huraikan tentang pagi ini, dengar dulu berita ini Jom kita dengar berita ini Berikut berita utama untuk hari ini Teka-teki PRN Sabah, apa jadi isnin ini? Dun Sabah mungkin telah dibubarkan Tetapi keputusan mengenai pilihan raya negeri PRN masih lagi belum selesai Dua perkembangan besar akan berlaku pada hari Isnin 17 Ogos hari ini Sila tinggalkan komen anda Pertama, tindakan undang-undang untuk menghentikan pilihan raya kecil Manakala satu lagi perkembangan pula akan membawa rakyat Sabah selangkah lebih dekat kepada PRN Pada sebelah pagi, Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu akan mendengar cabaran bekas Ketua Menteri Sabah Musa Aman terhadap keputusan yang dipertua negeri Sabah, Juhar Mahiruddin yang bersetuju dengan pembubaran adun 33 adun termasuk Musa berpendapat Juhar dinasihati secara tidak wajar ketika beliau menolak Untuk menganggap Musa sebagai Ketua Menteri yang telah mempor oleh majoriti sederhana ahli Dewan Undangan Negeri Ketua Menteri Sabah, Safi Afdal, dalam usaha untuk menghentikan rampasan kuasa Telah meminta yang dipertua negeri itu untuk membubarkan dun Yang dipersetujui oleh Juhar pada 30 Julai Membuka jalan untuk pilihan raya dalam tempoh 60 hari Sila tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu pertama kali mendengar masalah itu pada 7 Ogos Tetapi Hakim Leonard Jean meminta lebih banyak hujahan bertulis sebagai mendengar hujah mereka mengenai persoalan Apakah mahkamah mempunyai bidang kuasa untuk memutuskan kuasa yang dipertua negeri untuk membubarkan dun Peguam Negeri Sabah berpendapat, pembubaran dun merupakan hak mutlak yang dipertua negeri Sabah dan tidak boleh dicabar Hakim akan mendengar penghujahan pada hari Isnin dan boleh membuat keputusan dengan segera Tetapi, kemungkinan besar keputusan diberi pada tarik yang akan datang Karena Hakim biasanya memerlukan masa untuk mempertimbangkan hujah Kumpulan Musa masih belum meminta penangguhan untuk mengelakkan suruhan jaya pilihan raya SPR Meneruskan pilihan raya negeri tetapi masih boleh melakukannya esok Bagaimanapun, sebarang permohonan tidak akan mendapat keputusan segera Dan hanya akan didengar pada masa akan datang Sementara itu SPR yang diketuai oleh timbalan pengerusinya Azmi Shahrom Akan bersidang di Magellan Sutra Resort di Kota Kinabalu pada sebelah petang Beliau dijangka akan mengadakan sidang media selepas pertemuan pada pukul 4 petang Secara konvensyen, difahamkan ia bertujuan untuk mengumumkan tarik pilihan raya Tidak jelas sekiranya SPR akan mengumumkan tarik-tariknya Kerana kes mahkamah yang sedang berjalan Bagaimanapun, karena masih belum ada keputusan penangguhan pilihan raya di mahkamah Tidak ada yang dapat menghalang SPR untuk meneruskan PRN Sekiranya pilihan raya negeri berlangsung Sebanyak 73 kerusi dun akan dipertandingkan Daripada 60 kerusi dun pada pilihan raya umum 2018 Ini tidak termasuk 5 kerusi dun yang dipilih Melalui temu janji dan juga memiliki hak undi yang sama untuk anggota terpilih Termasuk dalam menentukan siapa yang perlu menjadi ketua menteri Sila tinggalkan komen Anda Oke kawan-kawan, bagaimana? Apa pendapat kamu dengan berita tadi? Jadi hari ini akan ditentukan nasib Sabah Teka-teki tentang PRN dan Dun Sabah yang telah bubar Bubar betul-betul kah? Tidak bubar betul-betul kah? Kita akan ketahui pada hari ini Dan menurut berita yang sudah kita bacakan sebentar tadi Berita itu memang menggusarkan kita semua Sebab apa yang kita dijangka di sana Apa yang berlaku, apa yang dikatakan dalam berita itu Mungkin akan ada tarik yang lain lagi penentuan sebenar Sebab hari ini mahkamah akan hanya mendengar Lepas dia dengar, dia akan mengambil keputusan Untuk ambil keputusan itu bukannya sebulin buat serta-merta Biasalah kan, hakim akan mengambil masa untuk mendengar Selain daripada mendengar, hakim akan mengambil masa untuk mengambil keputusan Yang mengambil keputusan itu pun kita tidak tahu berapa hari Jadi kita pun tidak tahulah apalah keputusan itu Kita berdoa tim Musa Aman, tim Safi Afdal, tim rakyat Sabah semua sehat-sehat untuk hari ini Supaya semuanya berjalan dengan lancar Kita berdoa keputusan yang dikeluarkan itu nanti Akan dapat memihak lebih kepada rakyat Bukan memihak kepada para pemimpin saja Tetapi memihak kepada rakyat khususnya Dan yang paling kita tunggu sebenarnya adalah Pengumuman sendiri daripada SPR Adakah pilihan raya negeri Sabah Akan dapat diteruskan atau tidak Sebab dalam berita yang kita bacakan sebentar tadi itu Belum ada permohonan penangguhan untuk pilihan raya itu ditangguhkan ke tarik yang lain Hal ini bermaksud PRN boleh diumumkan pada bila-bila masa oleh SPR Hari ini kita tunggu keputusan daripada SPR Pengumuman daripada SPR selewat-lewatnya pukul 4 petang hari ini Diberitahu tadi Seawal-awalnya pukul 4 petang Akan ada pengumuman penting daripada SPR Sama ada pilihan raya Sabah ini berlip diteruskan atau tidak Kita tunggulah bila itu pilihan raya akan dijalankan Bila itu kempen akan dijalankan Dan yang paling penting kita menantikan dengan penuh kesabaran Siapa kamu undi sudah kamu tahu Kita cakap sikit lah Tentang siapa kita mau undi terpulang lah Terpulang pada kamu semua Undi adalah rahasia Dan yang paling penting kalau saya Saya tidak akan tengok lagi lambangkah Jenis gambarkah Atau warna itu partikah Tidak lagi saya tengok yang itu Saya mau tengok sekarang ini Kita mau melihat kematangan para pemimpin kita Kematangan semasa di dalam kempen Kematangan semasa kita memilih Yang paling penting bagaimana rakyat memilih itu sudah mula matang Rakyat sekarang bukan lagi rakyat 30 tahun yang lepas Rakyat sekarang adalah rakyat yang penuh dengan pengetahuan Mudahnya mendapatkan pengetahuan Dan mudahnya berkongsi sesuatu Pagi tadi saja saya buka saya punya handphone Macam-macam masuk di dalam portal Macam-macam masuk di dalam handphone Dalam whatsapp yang bercerita tentang Pilihan raya negeri Sabah ini Politik di Sabah Jadi apa yang kita nantikan pagi ini Hari ini cukup mendebarkan Apakah keputusan yang akan diambil oleh mahkamah hari ini Kita doakan yang terbaik Cukup mendebarkan Sebab macam tajuk tadi Teka teki Nasib Sabah Teka teki Sabah PRN Sabah Akan terjawab pada hari ini Akan diketahui pada hari ini Sekali lagi Selamat bekerja untuk semua rakan-rakan Selamat hari satu Jangan lupa tekan butang subscribe Like dan share Malaysia kita punya Kita jaga sama-sama Cintai Malaysia ku Kita jumpa lagi Bye-bye Sub indo by broth3rmax